Halo semuanya, selamat datang kembali di channel web programming Unpass dan di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat penulisan kode program kita menjadi lebih efisien Penulisan kode menjadi lebih efisien merupakan salah satu bagian dari sebuah konsep yang dinamakan dengan refactoring Apa itu refactoring? Refactoring adalah sebuah proses untuk mengubah kode kita agar menjadi lebih baik lagi tanpa mengubah fungsionalitas dari program itu sendiri Nah kenapa kata baik ini ditulis dalam kutip? Karena baik ini relatif ya dan bisa beragam maknanya Nah nanti kita lihat Sekarang kenapa kita harus melakukan refactoring? Nah ada banyak alasannya Yang pertama yaitu mengenai readability atau keterbacaan ya Atau kemudahan dalam membaca kode program Karena program yang baik adalah program yang tidak hanya mudah dibaca oleh pembuatnya Tapi juga oleh orang lain Begitu Karena nantinya membuat program itu pasti dilakukan secara kolaboratif dalam sebuah tim Jadi kita harus pastikan kode yang kita tulis itu mudah dibaca dan dipahami juga oleh orang lain Nah yang kedua adalah dry atau do not repeat yourself Nah hal ini kaitannya dengan duplikasi kode ya Bisa penggunaan variable yang berlebihan Efisiensi penggunaan function, method, atau yang lainnya Lalu kegunaan lain juga ada yang namanya testability Atau penulisan kode agar mudah saat nantinya dilakukan pengujian Yang keempat adalah performance Yaitu bagaimana kita menulis kode yang dapat meningkatkan performansi dari programnya Nah contoh sederhananya adalah ketika kalian menggunakan looping dengan baik Begitu ya Atau kalian memilih tipe data yang tepat Untuk sebuah nilai Atau pengalokasian memori yang efektif Misalnya dalam bahasa penggaman tertentu Dan yang terakhir Refactoring ini juga bermanfaat untuk maintainability Yaitu bagaimana program kita nantinya dapat dengan mudah dikelola atau dikembangkan Begitu Jadi itu adalah beberapa manfaat dari teknik refactoring Nah topik mengenai teknik refactoring ini sebenarnya cukup luas dan mendalam Bahkan secara akademik ada beberapa kampus yang membuat topik ini menjadi mata kuliah tersendiri Nah di video kali ini Kita tidak akan membahas ini semua ya Yang akan kita bahas hanya hal yang sangat sederhana aja Yaitu bagaimana membuat kode program kita sedikit menjadi lebih efisien Ya cerita yang tadi itu hanya wawasan aja Nah yang sekarang akan kita lakukan adalah refactoring sederhana Pada program yang udah pernah kita buat di beberapa video sebelum ini Teman-teman masih ingat kan pada saat kita membuat function penjumlahan volume dari 2 buah kubus Ya coba dibuka lagi deh kita lihat sama-sama ya Nah jadi ini function yang udah kita buat ya Jadi function ini melakukan hal yang sangat sederhana Yaitu dia menghitung volume dari 2 buah kubus Lalu menjumlahkannya Ya dan setelah kita coba ini sebetulnya gak ada yang salah Ini udah jalan dengan normal Nah ini kalian lihat ya setelah kita buat functionnya Lalu kita panggil di bawahnya Untuk menampilkan jumlah dari volume 2 kubus Yang satu memiliki sisinya 8 Yang satu memiliki sisinya 3 Dan ini kalau kita lihat hasilnya Maka akan menampilkan nilai penjumlahan 2 volume Ya 539 Nah program ini sebetulnya tidak ada masalah sudah berjalan dengan normal Nah tapi kalau kita lihat source code nya Nah ini sebetulnya bisa kita tulis dengan jauh lebih efisien lagi Kenapa? Karena disini kita buat terlalu banyak variable Coba kalian lihat dulu deh Kira-kira ada gak variable yang sebetulnya gak kita butuhkan Kalau ada kira-kira yang mana? Nah mungkin yang ini ya Coba kita lihat Pada saat kita menerima nilai dari parameter Itu kita melakukan perkalian ya Ini kan menghitung volume nya dulu dari kubus A A dikali A dikali A Lalu kita tampung ke dalam variable volume A Nah gimana kalau gini? A kali A kali A ini Kita langsung aja masukkan ke sini Begini Bisa aja kan? Jadi sekarang kita gak butuh nih Variable volume A Bener gak? Ya dengan itu kita menghemat satu buah variable Ya kan kalian ingat begitu kita bikin sebuah variable Var volume A begitu ya Itu artinya kita memesan sebuah tempat di dalam memori kita Nah dengan menghilangkan volume A Berarti kita sudah melakukan sedikit penghematan Nah kalau gitu Berarti kita juga gak butuh variable volume B ya Nah ini kita bisa hilangkan juga Ini bisa kita cut Kita simpan ke sini Sehingga kita gak butuh lagi Variable volume B Nah ini kalian gak usah khawatir Karena kita pasti akan mengerjakan yang perkalian dulu ya Kalau masih ingat Urutan dari operasi matematik ya Jadi ini sebetulnya kalian gak perlu menambahkan kurung disini gak apa-apa Nah begitu Jadi kita udah menghemat dua buah variable tuh Nah sekarang kalau kalian lihat lagi Sebetulnya bahkan kita gak butuh tuh variable total Karena kita bisa aja langsung memasukkan ekspresi ini Kedalam returnnya Nah kan ya Nah sekarang Lihat ya Kalau ini kita hapus Berarti function kita Hanya satu baris Tuh ya Jadi lebih efisien daripada kita membuat Tiga buah variable Yang sebetulnya fungsinya adalah tempat penyimpanan sementara Dan ini kalau kita jalankan Ini save dulu ya Kita jalankan Saya refresh Dan hasilnya masih tetap sama tuh 539 Nah jadi itu maksudnya refactoring sederhana Yang bisa kalian lakukan Jadi tipsnya adalah Ketika kalian sudah selesai membuat sebuah program Ketika kalian masih punya waktu Coba dilihat lagi deh Ditelusuri kode programnya Kira-kira ada gak Sesuatu yang kalian bisa buat lebih baik lagi Misalnya Simple lah tadi ya Ada gak variable yang sebetulnya gak kita butuhkan Atau Ketika kalian membuat pengulangan Pengulangannya bisa dibuat lebih efektif atau tidak Atau juga kalian bisa perbaiki hal-hal yang lainnya Oke jadi mungkin itu ya Video singkat Mengenai refactoring ini Ya sekali lagi sebetulnya topik refactoring ini luas sekali Kita hanya mencoba sedikit aja tadi teknik Bagaimana membuat kode kita lebih efisien lagi Oke jadi mungkin itu ya Untuk video kali ini Jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe Di channel youtube web programming Unpas Kita ketemu lagi di video yang akan datang Masih bersama saya Sandika Gali Dan satu lagi Jangan lupa titik koma Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe